Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ketemu lagi dengan saya Hamid Yusron TV Nah gimana kabar sobat sekalian? Sehat-sehat saja bukan? Di konten kali ini saya akan memberitahukan sebuah informasi yang cukup penting bagi teman-teman yang sering melakukan login Nah di tangan saya sudah ada sebuah hape dengan merek Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 9A Dengan spesifikasi RAM 2GB dan memori internal 32GB Nah bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Ini diharapkan untuk memberikan dukungannya dengan memberikan like, komen, dan tentunya tombol subscribe-nya di sebelah sini ya Tombol subscribe, pencet tombol subscribe-nya Dan bagi yang telah subscribe ataupun support channel ini saya ucapkan beribu-ribu terima kasih Saya ucapkan kepada kalian semuanya Oke saya lanjutkan Kita akan mengetes apakah hape ini bisa digunakan untuk mengunci sebuah frekuensi 4G di hape Redmi 9A Dan saya ucapkan mungkin ada kesamaan teman-teman dengan hape Redmi 9A Kemungkinan sama device-nya saya ucapkan selamat mencoba Oke kita langsung saja menuju ke menu-menu pengaturan ya Langsung saja kita membuka menu pengaturan ya Saya cari pengaturan atau setelan ya Setelan bisa dicari setelan Kita masuk ke setelan dan kita masuk ke Tentang ponsel ya Tentang ponsel untuk hape Xiaomi Tentang ponsel Kemudian di versi MIUI Kita klik sampai Sekarang Anda adalah seorang pengembang Nah setelah muncul seperti itu Itu artinya mode pengembang atau opsi developer telah aktif Kita cek kembali di bagian setelan tambahan Apakah sudah benar-benar muncul Nah ini adalah opsi pengembang Jadi ini opsi pengembang sudah aktif teman-teman ya Di bagian ini sudah aktif Tidu tandanya bisa kita lakukan dengan Mengetikkan kode dial Kita masuk ke mode dial telpon Kemudian kita ketikkan saja Kode dialnya itu sama ya Kemungkinan kita coba saja teman-teman ya Bintang pakar bintang pakar Tiga enam empat enam Enam tiga tiga pakar Ais keliru Pakar bintang pakar bintang Nah ternyata terbuka teman-teman ya Saya ucapkan yang mempunyai HP Redmi 9A Ya selamat HP teman-teman HP kalian bisa digunakan untuk mengunci frekuensi 4G ya Sudah ada menu antena 4G ya Jadi untuk penyetelan antena ya Untuk penyetelan antena Nah ini sudah lengkap sekali Setelan antenanya Jadi maksudnya ini Dengan menyetel antena Atau memaksa antena Menuju ke satu atau salah satu band ya Misalnya di klik by band Nah seperti itu Kemudian ini kan masih disable Saya tidak akan pakai seperti itu Dan saya akan mencoba Untuk Mana tadi Hilang ini Saya klikkan Saya ketikan lagi ya Untuk Masuk ke Bermode tadi Bintang pakar bintang pakar Tiga enam empat enam Enam tiga tiga Pakar bintang pakar bintang Oke Ini kembalinya gimana ini Apakah begini Waduh gak beres ini Gak beres teman-teman Ini untuk Membuka menurisan Atau history Gimana ini Oke kita lanjutkan teman-teman Tadi itu Tombol navigasi Belum tersetting Belum ada Belum muncul ya Nah disini sudah ada muncul Untuk setelan Band mode ya Disini band mode sudah muncul Dan sudah lengkap sekali ya Untuk Redmi 9A Kemudian ada Background data select Kemudian untuk menguji Menggambungkan dua frekuensi Ada Menggambungkan dua frekuensi Atau tiga Jadi disini dia Di LTE CACON Configure Kemudian untuk Mempercepat koneksi internetnya Secara full Ada disini Menunya Kita klik saja yang ini ya Itu Untuk sebagai percobaan saja Saya tidak akan mengoprek Kejauh-jauh Menurut Memilih Network selecting Atau memilih jaringan Mana yang disukai 2G 3G Ataupun 4G Sudah ada semua Koneksi wifi Dan lain-lain Bisa Dan lengkap Teman-teman ya Menunya Sangat Lengkap Di bagian Tabulasi yang lain Ini ada Hardware testing ya Untuk mengetes Hardwarenya Masih Bisa Berfungsi Atau Tidak bisa langsung Dicek Lewat Engineer mode Di HP Redmi 9A Demikian teman-teman Ternyata HP Redmi 9A Bisa digunakan Untuk Mengunci Sebuah Frekuensi 4G Saya ucapkan Semoga Video ini Bermanfaat Dan Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah